Intro Aremania dan Bobotoh disinkan berada dalam satu tribun dalam laga Arema FC vs Persib Bandung di Stadion Kanjuruhan. Kepastian ini didapatkan setelah perwakilan Aremania. Bobotoh, Viking, manajemen Arema FC serta pihak kepolisian menggelar rapat pertemuan. Dalam rapat pertemuan tersebut penghasilan enam kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Supporter Persib hanya mendapat jatah 500 tiket dari sebelumnya 2.000 tiket yang direncanakan. Ketetapan ini sesuai dengan arahan pihak keamanan, dalam hal ini kepolisian kata Malang. Hasil koordinasi dengan perwakilan supporter Persib, Aremania, kepolisian, disepakati bahwa ada 500 tiket untuk pendukung Persib. Ungkap Ketua PANPEL Arema FC, Abdul Haris Selain itu juga ada poin-poin lainnya menyangkut kehadiran perwakilan supporter Persib di Kanjuruhan nanti, imbuhnya. Abdul Haris meyakini kabar baik ini akan membuka lembaran baru bagi kedua kelompok supporter baik Aremania dan pendukung Persib. Lebih jauh, bersatunya dua supporter dalam satu tribun juga diharapkan berdampak positif bagi sepak bola Indonesia. Koordinasi dan komunikasi dilakukan dengan matang, baik itu dari Aremania dan Viking maupun Boboto serta dukungan dari pihak kepolisian. Semoga ini menjadi lembaran baru. Kedua kelompok supporter untuk menjalin hubungan lebih harmonis dan tentu saja memberikan dampak positif bagi sepak bola Indonesia. Tandas Abdul Haris Satu, menerima perwakilan supporter Persib Bandung dengan jumlah 500 tiket yang dikoordinir resmi oleh pengurus Viking dan Boboto. Tidak ada supporter lain selain supporter Persib Bandung. Dua, menerima kedatangan supporter Aremania saat putaran kedua di Bandung yang disetujui oleh pihak supporter Viking dan Boboto. Tiga, kedua supporter sepakat menjamin tidak ada atribut di luar supporter Arema. F.C. dan Persib Bandung. Empat, kedua supporter sepakat untuk mensosialisasikan kesepakatan damai serta saling datang saat tim yang didukungnya bertanding di pertandingan tandang. Lima, saling berkoordinasi saat perjalanan, berangkat maupun pulang, serta distribusi tiket dan penempatan tribun berada di satu pintu. Enam, menolak dan saling mengantisipasi rombongan liar dengan membekali identitas berupa ID card atau data sebagai tanda rombongan resmi. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.